Ya yang ngomongin itu kan pertama Aeb ngasih tau pak Oh yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan Kemudian pakai batu, bawa bambu Nah yang ngarahin pertama itu siapa? Aeb sama Rodiana ngasih tau ke saya pak Dua-duanya? Dede posisinya dimana? Sama, di warung Bareng di warung Cuman dia lagi fokus ke warung Jadi dia gak begitu mengetahui Setelah saya Dede, pulang, pulang Oh pulang, pulang aja Pulang Baru Diana Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil Tujuannya apa? Kamu jahat, Aeb Kamu jahat, Aeb Seperti apa sih mas pernyataan Kaffi itu? Benar atau bohong? Ya kalau saya emang iya Kaffi itu bohong Itu tuh bertolak belakang sangat Memang bertolak belakang sih Jadi jangan dibilang dia itu bohong Bohong dari mana dia? Dia udah sampaikan Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Buat delapan terpidana Yang sudah di penjara Sampai jumpa di video selanjutnya Silahkan di cengkeling Digebrak nyo papan catur Digebrak papan catur Udah selesai Gak usah skenario-skenarioan segala macem Sekakmat ya Bukan sekakmat lagi Digebrak Udah gak usah main-main drama-dramaan Udah Setelah beberapa hari kemarin Mungkin satu people juga yang mengawal bisa melihat Sepertinya tim Kang Deddy Seperti disudutkan gitu Oleh beberapa oknum-oknum kreator TikTok Semalam Digebrak semua papan catur Mekang Deddy Dengan mendatangkan Dede Saksi mahkota Salah satu saksi mahkota Dimana kita tahu dalam kasus ini Ada dua saksi mahkota Itu Dede dan Aeb Aeb gak mau datang Yaudah it's okay Ada Dede yang datang Dan bongkar semuanya Terus juga Diperkuat sama Temennya Kaffi Jadi ada berbagai lini nih Dede untuk ngekonter Kesaksian Aeb gitu ya Temennya Kaffi ya Mungkin untuk mengkonter kesaksian Kaffi Dimana temennya Kaffi ini Menyatakan bahwa Ya Kaffi itu deket kok Pernah nongkrong ini foto-fotonya Ini buktinya gitu Jadi ada dua sisi kesaksian Yang dikonter semuanya Goks ini mah gooks Tapi respect Terima kasih juga buat Kang Ferry Yang mungkin santai people Tahu ya Kalau gak ada Kang Ferry Gak ada yang men-supply Mengantarkan Dia berangkat pagi Pulang malam Nganterin saksi Nganterin keluarga korban Segala macam Wah respect Kita meluncur dulu Ninyo Kita bedah pelan-pelan Kita bedah pelan-pelan Beberapa momen Yang akan kita highlight Dari Ada dua video sebenarnya Sampai saat ini tuh Yang udah diposting Soal Dede ya Sama Kang Deddy Dari video pertama dulu Yang semalam Ini pecah banget Starting dari menit 16 Nih memang membedas Saat Ditanya sama Kang Deddy Dede Tidak mengetahui Ada tragedi tersebut Tapi kok bisa di BAP Sebagai saksi Di atas sumpah Segala macam Nah ini nih Mulai titik balik Penggebrakan Meja catur Ceki-ceki Play Kamu bisa Menjadi saksi Di BAP Yang diambil Di atas sumpah Itu baru pertama Dalam sejarah hukum Indonesia BAP Diambil Di atas sumpah Siapa yang ngajak Jadi saksi Aif Aif Ngajak jadi saksinya Setelah penangkapan Hari Rabu Tanggal 28 29 Tanggal 30 Atau sebelum Sesudah penangkapan Jadi saksinya Setelah penangkapan Jadi saksi Setelah penangkapan Jadi saksi Setelah mereka Ditangkap Jadi saksi Berapa hari Setelah penangkapan Jadi saksi Kurang lebih 2-3 hari 2-3 hari Setelah penangkapan Jadi saksi Ceritanya gimana Aif ngajak kamu Jadi saksi Ya awalnya kan Malam Jam Ya sekitar jam berapa Saya lupa Cuman malam Aif nelpon saya Dek Anterin saya Ke Polres Kamu posisi Di mana Posisi di rumah Di rumah Di rumah yang di mana Di rumah yang di Cerbon Oh yang di kabupaten itu Yang ditangkil Yang ditangkil Di telepon Di telepon sama Aif Di telepon sama Aif Aif udah punya telepon Udah punya Nomornya masih ingat gak sama sekarang Enggak Enggak tau Sama sekarang Oke Ini sayangnya Kalau aja nomornya tau Bisa Kang Jadi ke provider Untuk di track Di korek tuh ya Karena mungkin bisa 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 ke korek tuh Sebelum adanya upaya Penleponan ke Apa Kedede oleh Aif Bisa di track tuh Apa Aif pernah Telepon sama orang-orang Sebelumnya gitu Guna-guna Mendiskusikan Ya skenario nya Tapi sayangnya Gak tau gitu Sampai di video kedua pun Di make sure Tau gak Ya tetep Gak tau ya Sayangnya gak inget Sayangnya itu doang Lanjut lagi Lanjut Yang jelas Waktu itu Aif punya nelfon Teleponnya gimana Dek Anterin saya Ke polsek Katanya Mau ngapain Eif Yaudah Anterin aja Tanya Anterin Yaudah Anterin Saya anterin Kedalam Setelah Di dalam Ya Di luar Sebelum masuk Di luar kan Ada Saya Aif Sampai Rudiana Cuman Saya tanya Eif Mau ngapain Disini Oh Ditelepon Diajakin Ke pores Diteleponnya Malam Malam Jam Sekitar Jam 7.30 Jam Jam itu juga Kamu jalan Langsung Saya kan Mikirnya Kan Aif Kan Gak Terlalu Apal Daerah Cerbon Orang Orang Rantau Kan Saya Antar Kesana Langsung Dia Minta Diantar Ke pores Dia Bilangnya Minta Diantar Ke pores Setelah Dia Diantar Ke pores Terus Apa Yang Dilakukan Ya Saya Tanya Eif Mau Ngapain Kesini Ini Buat Jadi Saksi Saksi Apa Saksi Itu Kejadian Yang Kem Meninggal Anaknya Baru Dianak Kata Saya Bila Kita Tidak Tau Apa Apa Kata Saya Kenapa Jadi Saksi Udah Ntar Ikutin Aja Emang Emang Yang Yang Nganying Dari Masih Aep Kalau Dede Kalau Yang Aku Tangkep Dari Keterangannya Di Awal Dia Kenapa Bisa Kecemplung Karena Justru Yang Aku Tangkep Dede Niat Awalnya Baik Nganterin Ini Orang Temen Kerja Gua Peran Tau Ada Kemungkinan Tau Area Atau Daerah Segala Macem Dianterin Si Aep Dasar Blok 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 Udah Dianterin Maksudnya Lu Ajak Ngapain Ngajak Orang Kalau Sekarang Kondisinya Kalau Kita Dilihat Pakai Kacamata Hukum Dia Bisa Dijerat Keterangan Pasu Walaupun Aku Yakin Keluarga Terpidana Yang Diwakili oleh Pradi Termasuk Kang Dedy Pasti Akan Menghargai Kejujuran Dede Dan Akan Menjadikan Dede Ibaratnya Kaya Justice Kolaborator Jadi Tidak Akan Digugat Atau Dipermasalahkan Sepertinya Tapi Kan Si Aep Ngebahayain Orang Anjir Sumpah Si Aep Padahal Bisa Bisa Banget Kalau Misalnya Dia Udah Dia Aja Sendiri Gitu Gak Usah Ngajak Dede Bersaksi Juga Lu Aja Sendiri Siapa Yang Digerebek Tolong Oh Ditekankan Lagi Kalau Nonton Satu People Bakal Nge Kalau Yang Digerebek Itu Bener Si Aep Dan Salah Satu Temen Yang Katanya Anak Pang Itu Kemarin Sempat Beredar Narasi Bahwa Yang Digerebek Aep Sama Dede Ternyata Pada Saat Penggerebekan Si Dede Tidak Masuk Jadi Yang Digerebek Adalah Aep Dan Temen Itu Anak Pang Sama Juga Katanya Kan Memang Dede Ngan Nginap Disitu Lanjut Lanjut Juga Ngomong Aep Dan Parudiana Artinya Bahwa Ketika Kamu Kesitu Aep Dan Parudiana Sudah Diskusi Dom Kemungkinan Soalnya Kan Aep Minta Kamu Dianter Dianter Sama Kamu Tetapi Datang Kesitu Seperti Sudah Ada Koneksi Pembicaraan Antara Aep Dan Parudiana Soalnya Kan Yang Sering Komunikasi Sama Maksudnya Sama Yang Kenal Sama Pihak Kepolisian Kan Aep Parudiana Pas Setelah Dipolsek Itu Jadi Aep Sudah Kenal Parudiana Kurang Tahu Kalau Misalkan Kenal Kalau Kenal Sama Yang Polisi Sering Nyuci Maksudnya Tahu Sering Kenal Dia Kalau Kesitu Kan Ngobrol Kadang Sama Aep Bercanda Nyuci Ngantar Motor Ngantar Motor Kerumah Tukeran Motor Kita Sudah Dengar Penjelasan Apakah Aep Ini Cepu Cepu Biasanya Suka Nepatin Cepu Di Beberapa Titik Guna Memberikan Informasi Informan Dalam Tanda Kutip Tapi Untuk Ukuran Informan Kepolisian Sangat Tidak Akurat Si Aep Sangat Tidak Profesional Tolong Lah Aep Ini Aja Kali Yang Kebetulan Kenal Dan Memanfaatkan Kedekatannya Ibaratnya Ibaratnya Sakit hatinya Dia Gitu Laya Karena Kan Udah Diger Tapi Kok Mau Aja Gitu Ngeproses In Itu Yang Aku Bingung Coba Lanjut Lagi Lanjut Parudiana Suka Nyuci Motor Atau Mobil Disitu Enggak 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 Oke Kemudian Apa Reaksi Kamu Ketika Diminta Jadi Saksi Saya Bingung Saya Bingung Saya Bilang F Apa Ini Enggak Keberatan Kata Saya Kata Dia Ya Udah Ngikutin Aja Katanya Ya Saya Dalam Hati Sebenernya Saya Pengen Pak Enggak Mau Jadi Saksi Saya Pengen Keluar Dari Situ Cuman Saya Udah Di Dalam Saya Bisa Apa Sudah Di Dalam Kan Bukan Terposisi Terdakwa Bukan Tersangka Cuman Saya Bingung Saya Takut Ada Rasa Takut Ada Kan Saya Istilah Enggak Ngerti Karena Sebelumnya Di depan Sudah Mendengarkan Skenario Briefing Tersebut Jadi Ibaratnya Udah Tau Nih Kalau Dia Nggak Nyemplung Takutnya Mungkin Kenapa Kenapa Ibaratnya Kan Secara Langsung Tau Nih Kalau Dia Nggak Ikut Nyemplung Ngerinya Kenapa Kenapa Karena Lu Tau Nih Kalau Lu Terlibat Lu Tutup Mulut Kalau Enggak Lu Tutup Mulut Lu Kena Juga Ibaratnya Dikunci Kalau Istilah Bahasa Alvin Lima Ya Sama Berarti Sama Teguh Pram Kan Takut Karena Takut Kan Jadi Ngikut Kalau Teguh Sama Pram Itu Dia Karena Takut Digos Kalau Ini Benar-benar Udah Tau Ada Itu Makanya Saya Makanya Ungkapin Disini Yang Karena Saya Mikirnya Bahwa Saya Enggak Pernah Tahu Peristiwa Itu Sama Sekali Kamu Diminta Saksi Diminta Oleh Parudiana Dan Setelah Itu Kamu Masuk Ruangan Masuk Ruangan Setelah Masuk Ruangan Di BAP Tapi Sebelum Masuk Ruangan Dibilang Dulu Kamu Belanja Lagi Nolong Di Warung Ada Ada Orang Nong Perongsi Kerombolan Anak Anak Melempar Batu Bawa Bambu Terus Sama Pengajaran Itu Udah Dengomongin Dari Luar Dulu Pak Siapa Yang Ngomongin Itu Yang Ngomongin Itu Yang Yang Ngarahin Bahwa Kamu Menyaksikan Ada Anak Anak Melakukan Pelemparan Kemudian Pakai Batu Bawa Bambu Yang Ngarahin Pertama Itu Siapa Dua Duanya Aduh 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 Ini sih ya Aku Aku Mikirnya Gini Kalau Misalkan Mau Ngambil Jalan Kekeluargaan Tidak Ada Ya mungkin Dengan Klarifikasi Segala Macem Akhirnya Tidak Ada Yang Di Penjara Ibaratnya Dalam Keluar Ini Yang Bersalah Ibaratnya Dimaafkan Oleh Pihak Keluarga Ibaratnya Tapi Netizen Aku yakin Gak akan terima Amuka Netizen Gak akan Terima Apalagi Setelah Diperjelas Oleh Dede Ini Ditambah Lagi Maksudnya Di dalam Mereka Udah Berapa Tahun 8 Tahun Loh Itu Bukan Waktunya Sebentar Gitu Kan Ya walaupun Aku Yakin Betul Karena Dimension Sama Kang Deddy Juga Misalkan PK Ini Menang Yang Bisa Bebas Kang Deddy Bisa Memastikan Pihak keluarga Tidak akan Menuntut Ganti Rugi Segala Macem Aku Bisa Pastikan Kata Kang Deddy Gitu Kan Saya Bisa Pastikan Tapi Amaran Netizen Aduh Pasti Gak akan Ketahan Lanjut Lagi Lanjut Itu Kerasa Banget Emosinya Karena Capek Ya Dalam Satu Sisi Ada Kayak Aduh Gue Nemun Titik Terang Nih Gitu Udah Ada Kejelasan Satu Sisi Lagi Ya Perih Ngerasain Perih Ngan Iya Terus Juga Kenapa Baru Sekarang Gitu Mungkin Karena Nanti Dijelasin Oke Sabar 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 Kita Lanjut Dulu Berani Nanti Bersaksi Di Berani Saya Bersaksi Di Kamu Tahu Nggak Dari Kesaksian Itu Hari ini Tujuh Orang Pidananya Sumur Tahu Pak Sebenarnya Dari Kemarin Pas Viral Ya Saya Pengen Keluar Media Berkata Jujur Cuman Saya Berpikir Panjang Saya Keluar Dengan Sendirian Saya Bisa Apa Enggak Tahu Nggak Bahwa Kesaksian Kamu Melahirkan Berita Yang Luar Biasa Tahu Kau Merasa Dosa Merasa Sebenarnya Ya Saya Sebenarnya Hati Kecil Saya Merasa Dosa Pak Kalau Ada Posisi Keluarga Saya Ya Mungkin Keluarga Saya Yang Ngerasa Tersiksa Pak Kemudian Kamu Masuk Ke ruangan Kemudian DBAP BAP-nya kamu ditanya Atau sudah ada ceritanya Ditanya Pak Ditanya gini? Ya kamu noporong di warung Sesuai skenario itu Yang BAP-nya anak buah parudiana Bukan Pak, ada lagi Pak penyidik yang BAP-nya Dari Serset Jadi beda Bukan penyidik dari sat narkoba Bukan Jadi yang BAP-nya Adalah penyidik dari Serset Yang menangani tindak Kasus Pina dan EKI Nah kemudian Tahu bahwa anak-anak itu sudah ditahan disitu? Saya gak tahu Pak Soalnya pas penangkapan anak-anak disitu pun Kan gak ada saya Pak Bukan, waktu di BAP itu kan berarti anak-anak sudah ditahan? Iya, sudah ditahan Jadi waktu di BAP itu anak-anak sudah ditahan? Sudah ditahan Pak Sudah ditahan ya Dulu baru BAP saksi Nah kemudian Kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario Yang sebelum masuk itu Pak Dikasih tahu kan Nongkrong di warung Nongkrong di warung Jadi kamu mengikuti alur cerita Yang sudah dibuat oleh parudiana dan AF Iya Nah kemudian dari seluruh alur Berapa lama kamu di BAP? Kurang lebih Satu jam setengah Satu jam setengah di BAP? Dari jam berapa itu? Dari berangkat seingat saya sama jam setengah tujuh lah Pak Dari rumah setengah tujuh jam tujuh lah Selesai-selesai ya jam sembilan setengah sembilan Jam sembilan setengah sembilan Selesai-selesai? Jam sembilan setengah sembilan Jam sembilan setengah sembilan Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu? Membuat orang lain menderita seumur hidup? Dan mungkin bisa saja waktu itu Kalau apes ponisnya adalah pidana mati Tujuh orang dipidana mati Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin Pak Kamu dikasih upah? Enggak Pak Sama sekali kamu dikasih upah? Enggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah Sama sekali? Enggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa Terus setelah itu kamu pulang? Pulang Pak Terus saya tanya sama Ayah juga Pak Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan Saya pulang ke rumah kan Besoknya saya tanya ke Ayah Ayah, kenapa sih Ayah? Malah beri kesaksian kayak gini kata saya Kan bakal berat ke depannya saya bilang kayak gitu Kata dia Udah biarin katanya Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya Saya ingin saya pernah bilang ke saya Saya juga kesal sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya Jadi Ayah dendam Melakukan itu dendam Memfitnah Dan membuat orang Penjara seumur hidup Karena dendam Dan kemudian dendam itu membawa kamu Si Ayah lu kalau dendam kan begini ya Yang bertingkah kan lu dulu ya Ya kan Lu kan perantau nih ya Ikutin aturan Ibaratnya Aturan setempat lah gitu Terus kalau dendam Mending ajak bayuan aja gitu Diring tinju Sewain Daripada kayak gini gitu Ayah lu tegayaan Masalahnya tuh Hukum loh Bermain dengan hukum dia tuh Semur hidup itu loh yang merindingnya tuh Tolong lah Aeb Berarti bener ya emang Perkiraan netizen dan kita-kita selama ini Karena ya sakit hati loh Gitu pasti Nanti kita flashback juga ke videonya Aeb Saat diwawancarai Kang Deddy gitu ya Disitu juga banyak ketidakjelasan Dan disitu justru fakta yang bahwa Aeb punya dendam itu Aeb sendiri yang mengungkapkan disitu gitu Di videonya Kang Deddy gitu Lihur sih Aeb mah anjir Lanjut lagi Lanjut Kamu tau mereka di penjara sumur hidup? Tau pak Dengar duitanya tau Kamu kenapa gak datang ke pengadilan? Waktu sidang Karena saya takut pak Karena takut ya emang tidak tahu Tidak tahu peristiwa itu pak Karena takut disidang di pengadilannya Kamu ketahuan bohong ya? Iya Setelah itu Setelah peristiwa itu Mereka mendapat ponis Kamu 8 tahun merasa terhantui Ya sebenarnya ada kepikiran pak Merasa terhantui pak Merasa terhantui? Merasa bersalah Bersalah Cuman bingung Bingung Cuman bingung saya mau Jujur sama siapa Mau keluar Mau keluar Kemedia dari kemarin juga sebenarnya Dari 3 bulan kemarin Teteh saya udah bilang pak Ngubungin Pak Deddy aja tadi Gimana katanya Cuman saya berpikir lagi pak Aduh saya Kalau misalkan saya keluar Saya bakal berhenti kerja Keluarga sama anak saya Butuh makan Makanya saya berpikir Terus setiap hari saya berpikir pak Setiap malam Susah tidur Saya susah tidur pak Jam 3 malam Tidur Jam 2 malam baru tidur Saya berpikir terus pak Setelah saya berpikir Ya lama-kelamaan Saya ngambil keputusan pak Ya tekad saya bulat Mental saya harus kuat Ya saya keluar Kenapa kamu Menghubungi saya keluarga Ya dari Saya kan rundingan juga pak Dari pihak keluarga pak Saya rundingan dulu Katanya udah Bapak Deddy aja Satu-satunya jalan Nih ya Nih ya Potong nih ya Nih buat yang Kemarin beberapa hari Belakangan tuh Sempet ada konten kreator Yang nyinyirin Kang Deddy Ada juga yang komen Ngapain sih ikut-ikutan gitu kan Nih Kang Deddy munculkan Berapa kali dia tekenin Di press release Barang Peradi Waktu ditanya Sebagai apa mendampingi Pendamping sosial aja Karena apa nih Aku ampe nempel banget di kuping Ini orang kecil Orang kecil Kalau berurusan sama huwa Berhukum Berperkara Dia gak kerja Kalau dia gak kerja Dia gak makan Ini orang kecil Nih gak punya Budget buat beracara Bayangin Kalau gak muncul tuh Mau ke siapa nih Gue kan kasalnya nih Dengan Deddy nyemplung lagi Untuk berkata jujur Itu kan taruhan juga Itu kan taruhan juga sama dia Keselamatan dia sendiri Keselamatan dia Dari tadi yang dia bilang Kalau dia nyemplung Otomatis dia gak akan kerja Tolonglah ya Yang kemarin-kemarin tuh Ibu-ibu oknum Tolong Juga kan disini Kang Deddy Hadir sebagai Buat keamanan yang Para saksi juga gitu Dikasih pengacara Dikasih mungkin Gak tau kayak gimana lah Ibaratnya nih Income Atau revenue Atau pendapatan hariannya Ya karena tidak Ada pendapatan harian nih Karena kan harus Ibaratnya sibuk Sama masalah ini nih Itu ibaratnya diganti Di take over Lu gue jamin gitu Tapi lu bisa fokus Gitu Tolong lah Kemarin aku pusing Banget sama si itu tuh Ibu-ibu konten kreator Yang Tolong lah Ini dari tadi kan Setelah running keluarga Sampai di mention Kang Deddy lah Satu-satunya nih Kemungkinan Gak ada tuh kan Menjen ke ibu itu deh Ke bapak yang itu deh Yang ini deh Gak ada Ya karena kan Kalau yang lainnya Mungkin cuma juap-juap doang Kalau yang secara Apa namanya Real-real Turun ngasih Pendampingan perlindungan ya Iya Kang Deddy Tolong lah Lanjut lagi Lanjut Halnya mau kemana lagi pak Saya bayar pengacara pun Gak Gak akan mampu Kamu tau gak Kita sudah lapor ke Baris Tau pak Beritanya Kamu tau gak Dalam minggu ini Kita akan gelar Perkara Dan kamu jadi tersangka Tau Dan aku tulus Gila Gentle banget Ketika jadi tersangka Mereka bebas Kamu dipinjara Pasti pak Oke Kamu pernah denger gak cerita Dari ayat Pina dan Eki itu meninggalkan Gak pernah pak Gak pernah Soalnya Dari setelah kejadian Persaksian itu Satu minggu Kurang lebih Satu minggu Saya keluar kerja itu pak Ya kan gini loh Kan ini yang ditangkap Itu kan Tuduhan pembunuhan Dan pemerkosaan Berarti Parudiana Tau dong Bahwa mereka bukan yang bunuh Kurang lebih Mereka tau dong Mereka bukan pemerkosa Karena saksinya kan Kamu yang bohong Iya betul Kemungkinan besar tau Karena kan kesaksiannya Di sesuai keterangan Dede ya Diatur di rekayasa Dan di briefing Sebelum masuk kan Gila Lu tau Anjir Sumpah Aku nangkep nih Anjir Keperihannya Lu tau Ini bocah-bocah Gak salah Tapi lu dengan entengnya Gitu kan Ngemasukin Wah gila Teganya Raja Tega Tolong lah Lanjut lagi Lanjut Pertanyaannya adalah Kenapa Parudiana Itu menangkap mereka Menuduh dengan Pembunuhan dan pemerkosaan Dan mereka Apa salah mereka buat Parudiana Dan apa manfaat Bagi Parudiana Mengorbankan orang Tidak berdosa Membuat kamu Menjadi saksi palsu Kan ini sudah bukan lagi dugaan Kamu ngomong Saksi kamu palsu gak Palsu kok Saya bilang palsu Kamu bohong Di depan penyidik Bohong Kenapa kamu bohong Di depan penyidik Ya karena Karena saya disuruh pak Disuruh oleh siapa Disuruh dengan Aeb Sumpah Parudiana Keterangan Ini mah Aeb ini sebelum terlambat Lo keluar kayak gini juga Sebelum terlambat Pertanyaan saya adalah Parudiana Bapak melakukan ini Bapak melakukan ini tujuannya apa Bapak mengorbankan orang-orang kecil Tujuannya apa Bapak tujuannya apa Bapak dapat apa Anak meninggal Fina meninggal Tapi kenapa Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah Kenapa mereka dituduh memperkosa Mereka tidak memperkosa Kenapa Bapak memperalat orang kecil Untuk membuat kesaksian palsu Kenapa Digebraknya Kamu ngomong sama Aeb Pesan buat Aeb Aeb lebih baik berkata jujur Daripada Kita bohong Buat kedepannya Malah nama bayi kita rusak Aeb minta Segera temui saya Karena Bapaknya sudah kenal sama saya Camat sudah saya arahin Kepala desa sudah saya arahin Aeb lebih baik jujur Lebih baik keluar Memberi keterangan yang sebenar-benarnya Daripada kita bohong Cuman kita Dihantuin dengan kebohongan Gak tenang hidup kita Kasian juga buat keluarga kita Buat anak-anak kita juga Nama bayi kita juga bakal rusak Buat Aeb Kemarin saya sudah bertemu dengan Bapakmu Hari ini saya minta kamu Kamu keluar Aeb Temuin saya Saya tunggu kamu Buat Bapaknya Segera anaknya cari Buat keluarganya Segera keluarganya cari Buat kepala desa Buat camat Cari itu warganya Mari kita bertemu Selesaikan ini Kamu bertemu dengan Dimanapun Berisi lindungi siapapun Kamu tidak akan ada artinya Yang melindungi kamu Nanti juga gak akan bisa Kenapa Seluruh faktanya sudah terungguh Ya Siapa yang bisa menyembunyikan Kebohongan Dan siapa yang bisa Melindungi kejahatan Tidak akan bisa Di negeri ini Saya tunggu kamu Aeb Saya tunggu Saya ingin Segera Yang tujuh orang itu terbebas Saya ingin mereka yang tidak bersalah Yang pernah mengalami penyiksa Yang mengalami derita bertahun-tahun Itu segera mereka terbebas Karena mereka bukan orang berdosa Kamu jahat Kamu jahat Kamu jahat Jahat Gila ya Bener-bener Kayak seorang bapak Banget ya Gini loh Aku Aduh Sampai last minute pun Ini kan ada dua mahkota ya Saksi mahkota Satu udah kepegang Udah ngebongkar Sampai last minute pun Masih meminta Aeb datang ke Kang Deddy Aku tahu Kalau datang Buka sejujur-jujurnya Aku salah jelasin Asalnya dari mana Kalau misalkan bukan dari Aeb ya Pemikiran skenario ini ya Kemungkinannya bisa Sama Kang Deddy kan Jadikan JC juga Justice Colaborator juga gitu Tapi kalau misalkan Pemikiran skenario ini dari Aeb Ya Tetap akan habis gitu Tapi ya Salfok Sampai last minute Masih meminta Aeb sini Sebelum terlambat Ibaratnya ya Karena tadi yang aku tangkap ya Dari Kata-kata Kang Deddy yang bilang Lu gak akan Gak akan dilindungi Eh Dian lu akan jadi korban juga Karena aku mikirnya ada skenario Mungkin akan-akan-akan seperti ini Misalkan terungkap semuanya Bisa aja ditumbalin Ya saya termakan omongan Aeb Wah kelar 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 Jadi Jadi Aeb yang dikorbanin juga gitu kan Tapi kalau aku Mang Kalau Aku nih kemarin-kemarin Masih kan Masih gak tau ya Beneran Apakah memang karena Aeb sakit hati Terus jadi dia mengungkapkan itu Atau kayak gimana Kan itu aku belum jelas ya Belum-belum 100% lah gitu Jadi kayak Ya udah Keselnya kayak Wah parah nih Kayak gitu doang kan Tapi sekarang begitu tau Wah gila Makin kesel sama Aeb ya Kesel banget aku Kayak misalnya Misalnya pun nih Kayak misalnya Aeb Gak usah Gak usah dilindungi sama LPSK Atau kayak gimana Udah terserah deh gitu Karena Ya lu sakit hati Lu bawa-bawa nama-nama mereka Yang gak bersalah gitu Seumur hidup Iya Kalau Dede kan Istilahnya dia gak tau Dicemplungin Dia dicemplungin Iya Jadi gak ada ikatan emosi Atau sakit hati Atau kayak gimana gitu kan Tapi kalau Aeb Udah lanjut Saya apa PA Di balik juga PA Lanjut lagi Lanjut Mulai sekarang Dede bersama saya Kamu gak usah kerja dulu Kamu nanti langkahnya seperti apa Yang penting kamu sudah Mengakui kesalahan Nanti setelah ini Kamu Bersama saya Andai katapun Perlu kuasa hukum Saya sediakan Karena kamu dengan penuh kesadaran Mengakui sebuah kesalahan Ya kamu orang bodoh Yang dibodoh-bodohi Kejahatan yang luar biasa Kamu bunuh lebih dari tujuh orang Kamu udah bunuh banyak orang sebenernya Ya sekali lagi buat Aeb Kamu segera Last minute masih Datang ke saya Kita selesaikan Seluruh masalah ini Buat bangsa ini tenang Buat Indonesia rukun dan damai Tidak ribut terus urusan ini Ya Saya minta Aeb Saya minta bapaknya Gak boleh berbohong lagi Saya minta keluarganya Tidak berbohong lagi Biar bangsa ini damai Biar institusi kepolisian Tidak tercoreng Karena-karena Firlaku dan fitnahmu Saya ingin menjaga Institusi kepolisian ini Dengan baik Memiliki integritas Dan tidak lagi terjadi Peristiwa seperti ini Yang mencoreng Wajah kepolisian Indonesia Karena firlaku orang Seperti kamu Aeb dan Perudian Tadi dengar gak Sekarang kamu Ikut saya Dilindungi gitu kan Terus di Kalau mau perlu Kuasa hukum Diberikan juga Yang sudah pasti Mungkin tim peradi Itu kan Nah ini loh Yang kemarin itu Pada nyinyirin Ditekenin lagi nih ya Nyinyirin ngapain Pancos Ngapain Ikut-ikut gitu Nah ini Jadi diberikan Keamanan Ya dalam segi hukum Dengan Ya bisa diberikan Kuasa hukum Juga dari Segi keamanan Finansial Yang diberikan Jaminan Karena tadi dibilang Selama Kalau nyemplung Case ini Selama nyemplung Sampai selesai itu Ya kemungkinan Tidak akan bisa bekerja Kalau tidak akan Bekerja Atau tidak bekerja Kemungkinan tidak ada Pendapatan Itu tolong Lah ya Disini aku Kasian banget Sama Dede Ya walaupun Aku tidak membenarkan Kesaksian palsu dia Itu salah Cuman Kalau misalnya Dia tidak keluar Anggapannya Ya sudah Dia masih takut Terus Berjalan lah Proses hukum Dan dia jadi tersangka Ketauan Dia kasih kesaksian palsu Kelar Dia juga korban Jatuhnya Dia di dalam juga Kecemplung Sama haem Dia tadi bilang Mau mundur Mau gimana Udah di dalam Ya maksudnya di dalam Udah kadu ngedenger Ada perencanaan rekayasa Udah kadu ngedenger Daripada Daripada Tolong lah Ini kita Kasih nextnya Semalam Saat nonton Bersama Sebelum videonya Tayang Persiapan nonton Bersama Lalu pas videonya Tayang nonton Bersama Ini diabadikan Momennya Sama Kang Ferry Bisa Santi People Nonton Di channel Kang Ferry Ferry O Channel Ya tuh Ada beberapa Momen-momen Sampai Ya penuh haru Begitu Tau Jadi sebelumnya Yang aku tangkap Kayak dirahasiakan Dari para keluarga Terpidana Pokoknya nih Malam ini nonton aja deh Coba nonton bareng-bareng Begitu nonton Pecah keluar Dede Pecah ngakuin Nangis Meluncur Kalau pengen langsung meluncur Pengen langsung meluncur Pengen langsung nonton Di Ferry O Channel Judulnya Tenggisan bahagia Orang tua terpidana Semoga cepat dibebaskan Anak-anaknya Kita geser Ninyo Sekarang kita bergeser Ke pengakuan Irfan Soal Bukti foto Kavi Anak ketua RT Pasren Dengan terpidana Kasus Vina Cirebon Ceki-ceki Wah Leng Enam terpidana lainnya Sebagai teman Seperti apa sih mas Pernyataan Kavi itu Benar atau bohong? Ya kalau Saya emang Emang iya Kavi itu bohong Itu tuh Bertolak belakang Sangat Emang bertolak belakang sih Itu tuh Kapi Sampai terpidana Ya teman dari kecil Sampai ya 2016 itu Sama Ya pas 2013 Ya kita Sampai bikin Baju Bareng Bumarli Foto-fotonya Juga masih ada Ya jalan-jalan Bareng kemana ya Teman Emang teman Dari kecil itu semua Sering jalan bareng Sering jalan bareng Apalagi setiap minggu Pasti Jalan bareng Namanya itu tuh Jalan-jalan pasti setiap minggu itu Berarti memang mereka kenal dekat ya mas dari dulu Kenal dekat Kenal dekat Emang kenal dekat Apalagi Kavi sama Hadi itu yang kenal dekat Yang paling dekat CS lah kurang lebih gitu ya Iya CS itu Nah untuk foto itu salah satu buktinya atau gimana? Iya foto itu Ya foto ini salah satu buktinya Siapa aja yang ada dalam foto itu? Ya ini ada Kavi Ini Hadi Terus Ini Jaya Terus Terus Eko Ini saya sendiri Ini ada teman-teman saya juga Reja, Akbar, sama Anto Nah foto itu tahun berapa itu mas? Ini tahun 2013 Lalu mas melihat Kavi yang seperti ini Memberikan kesaksian bohong Itu gimana mas? Sedih gak? Perihatin gak? Ya Sangat perihatin Pasti sangat perihatin Kavi kayak gini Makanya gak nyangka aja Sampai berubat kayak gini Sampai bohongnya kayak gini Ma Ya gak percaya sih Dan gimana menurut mas 6 terpidana sekarang masifnya? Kasian gak? Ya Kasian Ya Gimana ya Ini 6 terpidana terpidana itu gak Ya gak macem-macem lah Kata saya mah Dia orang baik Orang dia cuma pulih bangunan Saya juga pernah ikut diajak kerja kulibah bangunan Waktu masih sekolah juga Pernah Kayak gitu Percaya gak sih mas? Mereka dituduh sebagai pelaku pembunuhan Dan pemerkosaan Ya Gak percaya saya Gak percaya Saya tahu dari dulu Mereka berenam itu gimana Saya gak percaya sih Oke siap Mas nama lengkapnya siapa? Saya Irvan Setiawan Temen juga? Temen Temen Kavi juga? Ya temen Kavi Kita sekumpulan Temen Waktu kecil juga Terping main bareng itu Temen terpidana juga masnya? Temen terpidana juga Oke Gila ya Padahal pas waktu sama Bang Abraham Silaban Enteng banget lak-lakannya bilang Gak pernah nongkrong Sekali itu doang Sekali itu doang gitu Tapi ada jejak digital ya Sampai bikin kaos Kalau bareng samaan lah Kalau samaan Terus tadi juga mas Irvan disini menekankan ya hampir tiap minggu nongkrong bareng gitu Ya kan? Mandekat dari Kavi dan juga 6 terpidana lain Dan dia bilang bahwa memang Kavi ini berbohong kesaksiannya Ini bagaimana Bang? Apakah Bang Pitra sempat menanyakan hubungan Kavi dengan 6 terpidana ini benar-benar kenal atau tidak? Jadi begini Mbak Jian Semestinya terlebih dahulu Yang Pak Irvan tadi jangan di close dulu Biar ini berimbangkan gitu Karena keterangan dia itu membingungkan Ini koreksi juga buat Mbak Jian Pertama saya ingin luruskan ya Kavi itu ya Mengenal dengan 6 terpidana Kecuali Rifaldi Itu teman dia diakui teman dia itu Kecuali dia Rifaldi tidak kenal Gitu loh Jadi jangan dibilang dia itu bohong Bohong dari mana dia? Ya ini tadi kan kita intinya mengonfirmasi Bang Kita dengarkan pernyataan dari Irvan dan ingin konfirmasi Kak Abang Karena ada satu pertanyaan yang saya ingin saya tanyakan kepada Irvan tadi Dia katanya mengetahui bahwasannya terpidana ini tidur di rumah RT Pasten Dan dia menyampaikan tadi bahwasannya itu disampaikan oleh para terpidana Bagaimana mungkin ya para terpidana itu menyampaikan kepada si Irvan ini Sedangkan mereka itu tanggal 31 sudah diamankan Berarti kan sudah disetel dong Kalau dia bercerita saya tidur di rumah RT Pasten gitu Padahal kejadian tanggal 27 Apakah dia ini dukun atau paranormal sehingga dia bisa punya telepati Bahwasannya terpidana ini bicara secara goib kepada dia Ini kan gak masuk akal gitu loh Oke yang jawab ini sepertinya Bang Jutek nih Bang Jutek seperti Kan gimana ya Soal disebut berbohong gitu kan Bukan berbohong gak kenal tapi ternyata kenal Bukan itu kan perasaan tuh kan disitu nyudutin ya Karena ah lu bohong gak pernah nongkrong gak pernah nongkrong Buktinya lu nih ada foto bareng sering nongkrong jalan Itu kan bukan bohong gak kenal gitu Bukan Dan juga kalau tadi nanya Kapan ngasih taunya Kalau memang dia dikasih tau Si Irvan ini dikasih tau Tidur di rumah RT Pasten gitu Oleh para terpidana itu kan Ya pada tadi kan dibilang juga ya Kalau kejadian tanggal 27 Ditangkap tanggal 31 Itu kan masih ada selisih berapa 28, 29, 30 Ada selisih 3 hari Dimana mereka yang katanya berkerabat dekat Area orang satu kampungan situ juga kan Ibaratnya ya gak mungkin dong sehari gak ngumpul Rumahnya deketan Maksudnya gak mungkin gak ada obrolan gitu Wah kemarin kenapa gak ikut loh Kenapa emang Ya kita sampai malem sampai nginep di rumah Kan bisa seperti itu kan ya Atau bisa juga Sebenernya dia diajak Tapi dia gak bisa pada saat tanggal 27 Bisa juga Ada potensi karena situ gitu Mau gak nongkrong Ah males Ah nanti takut kemaleman lagi misalnya gitu kan Nanti kita nginep di rumah Atau enggak kan Kalau gak salah itu pernah dibilang Itu memang rutinitas Rutinitas tonggorongan mereka kan Setiap main Malam pulang larut malam Pasti tidur Di rumahnya itu kan Kapi kan Iya Gak tau nih Aku bingung juga nih Gimana aku pengen nanya Sampai people nih Tanggapannya layak Gimana Sekarang kita connection aja Cus Ninyo Yes Saat jejak digital Kang Dini mewawancarai AEP Dan saat mengobrolin Atau ngobrolin soal Dede Ceki-ceki Wauh Setelah satu lagi kan namanya Dede ya Di saat itu ya Iya Dede temen Dede temen Dede waktu itu ada dimana Rekan kerja juga Waktu kejadian Dede dimana Sama itu sama saya juga Kalau dia gak begitu mengetahui Malah lebih tidak mengetahui Dibanding AEP Iya Gak begitu lebih mengetahui Jadi Dede lebih tidak mengetahui Dibanding AEP Iya Jadi Dede juga tidak tahu Pembunuhannya Gak tahu Sama dia juga Gak tahu Gak tahu juga Wetahnya ya udah sampai Dilempari batu Terus dikejar Udah Saya pulang Takut Jaraknya jauh Ya kalau jarak dari tempat Tongkroman itu ke warung itu Waktu dilemparnya sampai Dia pergi itu jauh Ya kurang lebih 50 meter Ya kan tempat tongkroman sini nih Ya ini tempat tongkrongnya Disini Ini warung disini Jadi posisi tempat tongkrong mereka Kamu warung disini Iya ada di sebelah kiri Tempat warung itu ada di sebelah kanak Ya warung disini Nongkrong disini Motor lewat Motor lewat Dikejar Dilempari batu Terus dikejar Dikejar Habis dikejar Les aja kan Karena takut pergi Nah Dede posisinya dimana Sama Di warung Bareng di warung Ya cuman dia lagi fokus ke warung Jadi dia gak begitu mengetahui Setelah saya Dede Dede Pulang 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 aja Jadi tidak melihat peristiwa Itu tidak ya Ya sekilas melihat Bukan artinya tidak Tidak melihat sebuah peristiwa Dimana digebukin gak Nggak Nggak Apalagi diperkosa Apalagi diperkosa Nggak tahu Bisa cengar-tengir Jangan kan Nggak boleh Jadi dedek pun disitu ya Kan saksi kuncinya itu dedek Terus Sama Aef Terus satu lagi Hilwilda Nggak tahu Itu Tapi yakin Itu dia yang Nipuk Atau ngelepar Itu yakin Tengkongkrongan itu Kalau yang satu Karena Kesurupan itu kan Iya Itu gak tahu saya Linda Linda Karena kesurupan itu Nggak kenal juga Nggak kenal juga Nggak kenal luka Nggak kenal nama Jadi yang di posisi itu Delapan Yang di posisi itu Delapan Kurang lebih Delapan Sekarang kan jadi sembilan Ya itu kurang tahu Kenapa sekarang jadi sembilan Masalahnya kan Mungkin pengembangan Bagaimana Nilain tempat Iya kan Yang ngejar itu kan Delapan Orang Nah sekarang Tersangkanya jadi Sembilan Karena kan Asalnya Tiga DPO Asalnya empat Kemudian berubah Jadi tiga Nah sekarang kan Sudah cukup DPO-nya sampai Peggy Peggy saja Dua DPO lagi Tidak ada Kan gitu loh Jadi DPO-nya masih Jadi udah selesai Jadi pelakunya Jadi sembilan Yang disitu Delapan Yang merong-merong itu Yakin delapan itu Apa karena sama-sama Gelap atau gimana Itu Delapan Delapan Kalau setahu saya Oh setahu delapan ya Delapan itu karena Anak yang delapan orang itu Sering nongkrong situ Berarti kan yang delapan orang itu Saling mengenal ya Saling mengenal Satu sama lain Biasa nongkrong Nah sekarang berubah Jadi sembilan Pelakunya ya Pelakunya Jadi sembilan Makanya saya juga sempet Kaget Yang namanya Peggy-Peggy itu Saya bilang Yang mana sih Yang DPO ini Gitu kan Saya sempet kaget Disitu juga Setelah ketangkap Saya lihat fotonya Gitu Ini yang namanya Peggy Saya tahu Gitu Kalau yang namanya Peggy itu Wah ini mah Anak-anak situ juga Anak-anak situ juga Anak-anak situ juga Masih Masih satu Tengkongkrongan Tengkongan Sama mereka Oh Iya 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 Malas Oh ini Oh iya Masih satu Tengkongkrongan juga Tau Kakim Eman Menyatakan Menggabulkan Semua permohonan Sumpah Sumpah si Aif Sumpah Sekarang apapun yang dia Mongin aku gak percaya Gak usah keluarnya Peringkang Deddy aja Gak usah ya Gak usah jadi JC Biar disikat aja Biar dia aja Orang dianya yang dendam kok Gila Sebel banget aku Sepede itu loh Bahwa Apa maksudnya Waktu nyeritain Deddy Seyakin itu Padahal Kalau kita denger cerita dari Deddy Dia tuh Hitungannya Gak ada niat Gak ada apa Bukan nyemplung Dicemplungin Di bawah Ayu nemenin Dengerin briefingnya Kayak Anjir Mau gak mau nih Tolonglah Aif Aduh Resah Aku ngeliat si Aif Meresahkan Sebel banget Ngeliat dia deh Aduh Tolonglah Jedodin juga Palahnya Sumpah sih Aif Tolonglah Ninyo Lastnya kita tutup Dari video Kang Deddy Yang baru banget Mama mau ngambil Momen saat Deddy Meminta maaf Via konten Atau via channel Kang Deddy Ini cegi-cegi bawah Play Meminta maaf Buat kuji terpik 8 terbitana Yang kemarin Sudah diponis Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Saya merasa bersalah Saya merasa berdosa Cuman sebenarnya Dari hati kecil saya Saya tidak mau melakukan ini Cuman karena saya takut Dan saya terpaksa Melakukan ini Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Buat 8 terpidana Yang sudah dipenjara Ya kurang lebih sama kayak Teguh kemarin ya Ya Teguh sama Pram Permintaan maaf Tapi nih Ninyo Ya walaupun sudah Didapat perlindungan Gitu kan Dapat kuasa hukum Ya biar lebih Tenang gitu lah ya Langkah baiknya Mohon izin Mungkin teman-teman netizen Bisa membantu Mengawal juga gitu Membantu melindungi ya Karena ini Saksi mahkotanya Mahkota ngerinya Ngeri ya Kalau bilang ngeri Banyak banget Spekulasi Atau komen-komenan Dari teman-teman netizen Hati-hati Nanti A Hati-hati Nanti B Hati C Berarti Tambahan tugas sedikit Aja ya Mohon maaf ya Buat teman-teman netizen Bantu Mengawal Mengawal Dan Memantau aja ya Kondisinya Dede Takutnya Takutnya Ya karena dari Dari awalnya kan Udah Tahu ceritanya Kayak gimana Ya Dede Saksi mahkota Hadir Ini bener-bener Drill Saksi kunci Mahkota Ini ya Mahkota Udah bukan kunci lagi Mahkota Menggebrak Papan catur Dah Udahan Selesai Gak usah Main strategi-strategian Jadi gebrak Ibaratnya Sampai kita Kawal Tiga hari Menjelang Pekasaka Tata Kita mau juga Setengah super thanks Berencet Cus Yo Yes Seperti ini Dua n only Dari Saninata Setuju dengan Alvin Lim Rasman itu udah gelan Dijadiin boneka pulici Biar kasus ini Makin blunder Waduh Kadang Alvin suka ngeblong remnya dia Disambut sama izong Ijin numpak Mungkin laporan Rudiana masih Di jalan Mang COD Sopi COD Steven Ahmad Analisis Alvin Lim Paling masuk akal Menjelaskan siapa Si pengacara Mirip Jack John Bisa setuluh Itu Membabi buta Membela ladu Sini Ya JSA Artian Kanata Numpang Setelah Sekian ponama Akhirnya Nenek Sir Dan Ogre Dapat Ogre Lagi aja Udah ada Belang Strik Ada yang bilang Ogre Tolonglah Richanism Kemarin ARC Peggy Peradilan Udah tamat Ark Ark Peradilan Peggy Udah tamat Sekarang Masuk Arknya Orang kecil Versus Orang besar Siapa Kalo Orang Menang Bisa Aaron 860 Eh 0806 Ibu Esa Menutupi Mencari fakta Dan sudah Dihentikan Terbukalah Kebenaran Dan fakta Ngomong Apa Si bu Menutup Menghentikan Mencari Fakta Tapi Masih Mencari Fakta Dan Ketau Nenek Prozen Tapi ETPF Bubar Karena Faktanya Nongol Sendiri Nggak ikutin Udah lah Bubarin lah Bubarin lah Youtuber channel Kok makin kesini Makin kesana Ini kasus Banyak pengacara Yang Nggak jelas Dengan kasus ini Seolah-olah Bersuara Tapi Nggak tahu Cerita Oke Irfan Udah Ngebales Halima Numpang komen Bukan TPP itu Netral Ini kan Jadi Pheasi Ono Udah Bubar Tapi Kita Rakyat Kiko Panjang Bener Gampang Mari kita Fokus Bantu Ibu Titin Mengawal Sidang PK Kami masih Percaya Ya Sepertinya Kehadiran Dede juga Menjadi Nafas Atau Angin Segar Buat Tim PK Ibu Titin Ibu Titin Semen Semen Amat Udah Tadi Toraseus Akhirnya Para Pengemis Mendapatkan Kaleng Kosong Dari Hasil Pansos Komit Tapi Mainnya Kurang Caga Kalian Bener Bener Menyari Jum Dengan Dali Tepet Kasus Atas Oke Tegang Ulan Sulaiman Orang yang Jujur Kemarin Di Channel Saya Lihat Tidak Mau Menerima Gift Dalam Bentuk Apapun Itu Melanggar Aturan Undang Undang Dan Sumpah Jabatan Katanya Terima Terima Kasih Kepada Doan And Oli Sultan Santu Kita Kakak Saninata Yang Sudah Memberikan Super Thanks Pada Kita Dan Juga Memberikan Ruang Pada Santu People Yang Berkomen Di Kolom Komen Di Bawah Terima Kasih Sudah Menonton Lanjut Di Komen Seperti Biasa Nyunyudan Mamang Dan Abu Yang Masih Dikutuk Jadi Batu Juga Depak Bundu Tapi Mangkok Cabut Dulu Dan Ciao